Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengakui dirinya yang mengubah frasa dalam putusan pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Pengakuan Guntur Hamzah ini diungkapkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna saat pembacaan putusan penyelidikan perkara perubahan substansi tersebut. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi M. K. M. K. Idewa Gede Palguna menyebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH 30 Januari 2023, Hakim Guntur Hamzah sudah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut. Makna frasa yang diubah tersebut sangat berbeda. Makna ke depan dapat diterjemahkan tidak boleh melakukan lagi dan yang sudah terjadi dimaafkan. Dugaan perubahan substansi ini diungkap oleh penggugat perkara Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak. Ziko menduga ada individu hakim yang sengaja mengganti substansi perkara tentang uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang MK sebelum diunggah ke situs MK. Frasa dengan demikian, sebagaimana yang diucapkan langsung Hakim Konstitusi saat sidang diubah menjadi ke depannya dalam salinan putusan. Garis miring T, garis miring 02, garis miring 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka.